Intro Hari ini kita akan melihat perkembangan tanaman labu air kita Yang sebelumnya kita bibit pada 4 polybag ya teman-teman Nah ini perkembangannya Tanaman labu air ini sudah mengalami masa generatif Dimana masa generatif ini tanaman sudah mulai berproduksi ya teman-teman ya Nah ini kalau dilihat ada kantong plastik disini Ini kantong bekas es ya teman-teman ya Bekas gelas es Kelas plastik Ini saya gunakan untuk melindungi Buah, bakal buah nih Nah kelihatan gak teman-teman Bakal buah dari tanaman labu air ini Untuk mencegah serangan dari Lalat buah Harapannya nanti semoga Buah yang tadi kita bungkus ini bisa Baik nanti dan tidak Busuk ketika Dipanen Nah ini juga masih ada beberapa Yang belum saya Amanin ya teman-teman ya Nih Nih Kemudian ada lagi disini Nah Kemudian tuh Di sebelah sana juga ada Kita lihat ya teman-teman Nah Sudah saya bungkus plastik itu Tapi ada juga yang belum Kita akan lihat ya Nah Itu dia Terus masih ada juga bakal buah yang masih Unyuk-unyuk Masih kecil ya teman-teman Ini Ini nanti akan kita bungkus Nah Tanaman labu air ini Barusan tadi saya kocor dengan MPK dan juga KNO3 putih ya teman-teman Itu khusus untuk Pembuahan Dan ini Dikocor karena Sudah mengalami asah Generatif Semoga nanti buah-buah yang dihasilkan ini Bisa nanti tumbuh dengan baik Nah Tuh Ya teman-teman ya Kelakannya Nah tanaman lampu air ini Tidak saya gunakan Atau tidak saya semprot dengan Pesticida ya teman-teman ya Nah Dari mana bisa tahu Kalau tidak disemprot dengan pesticida Nah ini masih ada Serangga-serangga yang Lagi makan Daunnya Nah kemudian Ini kalau kita lihat Juga bunga-bunga ini nih Nah itu Bunganya Itu juga tadi habis digerumunin sama Serangga Yang tadi nih Serangga yang ini nih Nah Masih ada lagi disana tuh Teman-teman Kita akan lihat benar gak Nah ini Ini serangganya lagi Makan bunganya nih Nah Tuh Betanya teman-teman ya Nah Ini Tuh Mereka lagi pesta makan Ada juga nih Daun-daunnya juga Habis ini dimakan sama mereka Nah Ini ya teman-teman Perkembangan tanaman lampu air kita Pada masa generatif Nanti kita akan lihat lagi Perkembangan berikutnya Semoga nanti Labu-labu air ini Yang tadi kita Ungkus Maupun yang Dalam proses Pembentukan Bisa dipanen Nah ini tanjaran yang kemarin Pernah saya review teman-teman ya Nah Jadi untuk menghemat Kita gunakan tali Ini Namanya tali tanjaran ya teman-teman ya Keutusan produk ini Saya baru tau dari teman saya juga Ternyata Ini khusus untuk tanjaran Ini lebih gampang ya teman-teman Kalau Mengikatnya Nah Kalau menggunakan nilon Itu agak Licin Kalau ini Ya lumayan lah Kalau untuk mengikatnya Gak licin seperti nilon Kalau kualitasnya Saya belum begitu paham Untuk tanjaran ini Tapi katanya Masa Gunanya itu Bisa sampai Dua tahun Tahan air Dan tahan Panas Oke teman-teman ya Sekian dulu Review dari tanaman Labu air kita Kita akan Ketemu lagi Video berikutnya Oke Terima kasih Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman